Halo adik-adik, kembali lagi dengan Gen Digital. Nah, minggu lalu kita belajar tentang while and while ya adik-adik ya. Kakak harap kalian masih ingat ya apa yang kita belajar di bulan-bulan. Nah, struktur kontrol. Hari ini kita akan belajar repeat until. Oke adik-adik, jadi kita udah bener-bener berjadet makai ini. Kakak jadi pengen nge-review dan akan menunjukkan kalian gimana sih cara tulis kode. Repeat until ya. Ayo kita lanjut. Nah, while and while yang minggu kemarin kita belajar digunakan saat programmer ingin mengulang suatu aktivitas atau kegiatan berkali-kali selama memenuhi suatu syarat atau komisi. Nah, tetapi ini, jadi adik-adik coba ingat ya. Coba ingat dari kemarin, coba ingat dari video-video yang lalu. While and while itu tuh untuk mengulang suatu kegiatan atau aktivitas berkali-kali selama memenuhi suatu syarat atau kondisi. Gitu ya adik-adik ya. Nah, tetapi kita ada satu lagi jenis kode yang juga melakukan repetisi atau pengulangan adik-adik. Nah, siapa yang bisa ingat jenis kodenya namanya apa? Ya, jadi kakak udah jelasin ya namanya repeat until. Ya adik-adik, oke. Repeat until cukup mirip dengan while and while. Kedua jenis kode melakukan pengulangan sebuah perintah berdasarkan suatu syarat atau kondisi. Oke, namun perbedaan utama adalah bahwa pada kode repeat until, kondisi atau syaratnya ditempatkan pada akhir kode. Marilah kita coba review kode ini bersama. Nah, oke adik-adik. Jadi bedanya while and while sama repeat until adalah while and while melakukan pengulangan berdasarkan suatu kondisi di awal kode. Tapi repeat until lakukannya di akhir kode. Nah, itu perbedaan ya kade-kadek. Jadi tolong diingat. Oke. Nah, jadi ini adalah review untuk repeat until. Kalau link-adik, buka ya. Ini sudah lumayan lama sih. Nah, begini ya. Kode tersebut. Jadi hari sama dengan satu. Repeat hari sama dengan hari tambah satu. Triak-horek until hari sama dengan tiga. Nah, ini artinya apa sih kak? Saya enggak ngerti ini artinya apa. Oke, ayo kita pelan-pelan. Kakak akan menjelaskan. Yang kakak tadi sudah jelaskan, repeat until, itu tuh mirip dengan while and while. Dimana repeat until ini akan mengakukan pengulangan sampai suatu syarat atau kondisi ini terpenuhi. Nah, bedanya gitu ya kade-kadek ya. Kalau while and while, dia tuh melakukan aktivitas yang di dalam sini, di dalam pengulangannya, jika kondisinya masih terpenuhi. Tapi, kalau repeat until, until ini tuh artinya sampai dengan hari sama dengan tiga. While artinya tuh saat. Saat A masih betul, A masih benar, akan melakukan pengulangan terus. Tapi, kalau until ini, artinya sampai dengan. Jadi, itu akan mengulang sampai dengan, misalkan dalam contoh ini, hari sama dengan tiga. Jadi, bedanya sedikit ya kade-kadek. Dua-duanya merupakan pengulangan. Satu, pengulangannya ditaruh, sorry, syarat atau kondisi, ditaruh di akhir kode. Satu lagi ditaruh di awal kode. Dan, bentuk penulisannya pun agak berbeda sedikit. Oke, jadi kakak akan coba jelasin ya. Hari sama dengan satu. Ini kan hari yang merupakan variable, yang nilainya satu. Repeat, hari sama dengan hari tambah satu. Ya sudah, sekarang hari nilainya, nilai hari yang baru adalah dua. Ya kade-kadek ya, kita kan bisa bilang ya. Hari sama dengan tahun satu tambah satu. Sekarang, hari sama dengan dua ya. Terus, triak hore, hore gitu ya kade-kadek ya. Terus, kita cek. Apakah hari sama dengan tiga? Jawabannya bukan ya, soalnya hari itu sama dengan dua. Jadi kan dua karena dua sama tiga itu beda. Ya maka kita akan melakukan pengulangan lagi. Ya sudah, kita masuk lagi ke sini. Hari sama dengan nilai hari yang baru kan berapa, kade-kadek? Dua ya. Ini sekarang dua tambah satu. Terus, kita tajak hore lagi, hore gitu ya. Hore. Nah, kita cek lagi. Sekarang kan hari sama dengan tiga kan. Nah, ini kan kondisinya bilang, until tuh ingat ya adik-adik. Bahasa Indonesia adalah sampai dengan. Artinya, pengulangan akan terus terjadi kalau, sorry, pengulangan akan berhenti jika hari sama dengan tiga. Kalau hari tidak sama dengan tiga, akan terus ada pengulangan. Sekarang kita ngecek, hari itu berapa sih nilai-nilai yang baru? Dua tambah satu sama dengan tiga ya, kade-kadek ya. Berarti, apakah tiga sama dengan tiga? Jawabannya iya. Maka, pengulangan akan berhenti di sini saja. Oke? Jadi yang akan dikeluarkan, yang akan diteriakan atau dicetak hanya ini saja ya. Hore dan hore. Begitu saja. Sangat-sangat mirip dengan ini kemarin. Oke, adik-adik? Silah, Kak Rahar kalian ngerti ya. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan nomor satu. Sekarang, jam tiga siang, Bobby harus minum obatnya setiap jam sampai jam 6 sore. Dan setiap kali ia minum obat, komputer akan mencatat. Obat telah diminum. Tulislah kode untuk menunjukkan situasi ini. Oke. Langsung saja deh kita simak ya, adik-adik ya. Oke, oke. Begini saja, Kakak. Pertama, Kakak akan coret-coret. Yang Kakak sudah jelasin di video-video yang lain ya. Sebelumnya, kita harus mencari... Kita tuh pakai apa sih? Pakai while and while kah? Pakai if else kah? Pakai apa? Kita harus jadi keyword-nya ya, adik-adik ya. Sampai, Kakak. Terah jelaskan dari kemarin. While and while. Itu tuh keyword-nya adalah sampai. Kalau kalian ketemu kata sampai, itu pasti pakai while and while. Atau pengulangan, adik-adik ya. Nah, Kakak ingin tunjukin kalian lagi. Sekarang jam 3 siap. Wah, nggak ada kata sampai, nggak ada kata keyword nih. Bomi harus minum obatnya setiap jam. Sampai. Oke, jam 6 soal ini. Ketemu ya sampainya ya. Loh, Kak? Tadi Kakak baru bilang kan? Sampai itu pakenya while and while. Loh, kenapa di sini ada repeat until? Yang Kakak sudah jelaskan. Repeat until dan while and while. Keduanya merupakan pemulangan. Jadi, kalian mau menulis pakai while and while, mau ataupun repeat until sebenarnya dua-duanya bisa saja. Namun, kondisinya dan syaratnya akan sedikit berbeda. Tapi, secara garis besar bakal mirip. Logikanya mirip sekali. Oke, kita akan lanjut lagi ya, adik-adik. Sekarang jam 3 siang. Wah, jam 3 siang nih. Coba kita lihat ya. Nah, jam ini berpotensi ada punya nilai. Nilainya jam 3 siang. Bobi harus minum obatnya setiap jam sampai jam 6 sore. Nah, berarti nilai jam ini berubah kan? Ya kan? Kan ini katanya Bobi harus minum obatnya setiap jam sampai jam 6 sore. Berarti jam 3 sampai jam 6, jam itu berubah. Yang Kakak sudah bilang minggu lalu ya, sampai minggu-minggu yang lalu juga. Kalau ada variabel yang nilainya berubah. Sorry, bukan. Kalau ada objek. Kita bisa bilang jam adalah objek ya, adik-adik ya. Kalau ada objek yang nilainya berubah. Kita bisa asumsikan bahwa objek ini merupakan variabel. Nah, kita langsung tulis aja adik-adik ya. Jam itu variabel. Jadi, kita tulis aja jam. Sama dengan 3. Itu ya adik-adik ya. Kan sini kan jam 3 siang ya. Berarti kan jamnya sekarang jam 3 siang. Maka Kakak tulis jam sama dengan 3. Oke? Gitu. Dan setiap kali ia minum obat, komputer akan mencetak obat telah diminum. Nah. Yang komputer akan lakukan apa? Mencetak obat telah diminum. Ya kan? Apa sih yang Bobi lakukan? Bobi kan minum obatnya setiap jam. Kakak ini nggak nulis. Kak Bobi mau minum 2 obat setiap jam. 3 obat, 1 obat. Nggak, nggak ditulis. Dan nilai dari obat, itu tuh nggak penting dalam konteks pertanyaan ini. Berarti tuh nilai obat, jadi obat tuh bukan merupakan variabel. Soalnya nilai obat tuh nggak ada. Kakak tidak bilang kan, obatnya sekarang ada 10. Nanti pas, nanti si Bobi minum obatnya 2 obat setiap jam gitu kan. Nggak ada kan? Cuma tulis obat. Nah, ini meskipun ini bisa dibilang objek, tapi karena nggak ada nilainya, maupun nilai-nilai obat tersebut itu tuh tidak berubah. Atau secara kita tahu, tidak berubah. Dan kakak juga nggak bilang kan. Soalnya nggak bilang kan, obatnya tuh kurang 2 setiap jam gitu gimana. Jadi, obat tuh udah nggak usah diperhatikan lagi ya. Kita lanjut terus. Sampai jam 6 sore. Nah, kalau ada, jadi tuh sampai kakak sudah disampaikan ya, itu tuh artinya tuh tunggulangan. Kalian bisa pakai while and while, bisa pakai repeat until. Tapi karena hari ini kita bisa repeat until, maka kita akan menggunakan repeat until. Itu adik-adik. Nah, setelah kata sampai, ada jam 6 sore. Jam 6 sore ini adik-adik merupakan kriteria atau syarat untuk pengulangan stok. Artinya kan, Bobi harus minum obatnya setiap jam sampai jam 6 sore. Pada jam 6 sore, Bobi akan berhenti minum obat. Dengar ya adik-adik ya? Jadi begitu ya cara pikirnya. Jadi, coding atau kode itu sama sekali. Sama banget. Sama kehidupan nyata. Jadi, kalian tinggal mikirnya. Wah, aku kalau minum obat setiap jam sampai jam 6 sore dari jam 3. Jadi kan setiap jam minum obat, minum obat, minum obat. Pikirnya begitu aja adik-adik. Jauh lebih gampang untuk menulis kode kalau kalian bisa pikirkan apa yang lagi terjadi. Ya, di pertanyaan ini. Oke, kita lanjut lagi adik-adik. Nah, yang Kak sudah bilang, kan ini ada kata sampai. Ada kata sampai. Jadi, ini pasti pakai repeat until. Kak, repeat until, Kak. Yaudah, kita tulis langsung. Repeat. Nah, ingat ya adik-adik. Kalau tulis repeat until atau wild and wild harus banget dikapitalisasi. Ya adik-adik. Jangan lupa dikapitalisasi. Repeat maupun until. Kata-kata repeat dan until. Variable jangan dikapitalisasi, adik-adik ya. Jangan dikapitalisasi. Oke. Setiap kali ia minum obat, komputer akan mencetak obat telah diminum. Nah, oke. Bobi harus minum obatnya setiap jam. Jadi kan setiap jam obatnya diminum. Dan setiap kali Bobi minum obat, komputer akan mencetak. Mencetak obat telah diminum. Nah. Jadi kan setiap kali ia minum obat, dia tuh kapan sih minum obatnya? Setiap jam. Nah, artinya kan jamnya kan setiap jam lewat. Jadi sekarang jam 3, dia minum obat. Jam 4, minum obat lagi. Jam 5, minum obat lagi. Jam 6, berhenti. Stop. Gitu ya adik-adik ya. Kita coba pikirinnya. Setiap kali dia minum obat, komputer akan mencetak obat telah diminum. Oke. Jadi kita akan coba sih. Langsung simak. Nih. Until ini, kakak udah jelaskan ya tadi ya. Itu tuh setelah kata until ini ada syaratnya. Syaratnya disini apa? Jam 6, sorry. Jadi jam. Aduh. Soalnya adik-adik. 6, ya. Ini jam 3, ini repeat, ini jam until. Until jam 6. Until tuh bahasa Indonesia-nya adalah sampai. Atau sampai dengan. Ini adik-adik sangat asinto. Jadi kalian tinggal jiplak gitu ya. Tapi cuma dimengerti ya. Dimengerti ya adik-adik. Dan berhubungan setiap jam. Kalau ada kata setiap jam ini. Nah. Jamnya bisa dibilangkan. Pastikan tambah satu ya. Setiap kali. Jam tambah satu. Bobi minum obat. Setiap kali Bobi minum obat. Komputer mencetak obat telah diminum. Jadi kita bisa selalu tulis begini aja. Jam sama dengan. Jam sama dengan. Jam. Tambah. Satu. Terus. Cetak. Setelah. Setelah jamnya. Udah ketambah satu. Kita tinggal cetak. Obat. Setelah. Ya titik-titik. Adik-adik bisa isi sendiri ya. Soalnya agak susah. Kalau di komputer. Nah. Kalian tinggal copy ini aja ya. Sama sekali. Nah. Ini akan jadi jam tiga. Saat jam tiga kan. Terus. Kita masuk ke loopingnya. Jam sama dengan jam tambah satu. Cetak obat telah diminum. Jadi kan. Dari dulu jam tiga. Sekarang jam empat. Terus. Dia cetak. Obat telah diminum. Obat telah diminum. Bla 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 bla. Gitu ya. Terus. Kita ngecek. Ah. Apakah jam empat sama dengan jam enam. Karena jam empat bukan jam enam. Kita akan pulang lagi. Balik lagi ke atas. Jam sama dengan jam tambah satu. Empat. Jam sama dengan empat tambah lima. Cetak obat telah diminum. Obat. Kita cetak lagi di sini. Obat telah diminum. Gitu ya. Terus. Kita cek lagi. Apakah jam. Apakah lima sama dengan enam. Karena lima tidak sama dengan enam. Kita akan pulang lagi ke sini. Jam sama dengan jam tambah satu. Jam sama dengan lima tambah satu. Jam sama dengan enam. Cetak obat telah diminum. Kita cetak lagi. Obat telah diminum. Gitu ya adik-adik ya. Terus. Apakah. Enam sama dengan enam. Nilai ingat ya adik-adik. Nilai jam yang baru adalah enam. Apakah enam sama dengan enam. Oh iya kak. Enam sama dengan enam. Maka kalau enam sama dengan enam. Pengulangan akan berhenti. Dan. Sudah beres. Yang dikeluarkan komputer. Yang dicetak komputer. Adalah ini. Obat telah diminum. Tiga kali. Ya kan. Artinya. Dalam kurun waktu. Jam tiga sampai jam enam. Bobi meminum obat. Tiga kali. Gitu ya adik-adik. Oke. Tak harap kalian ngerti. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ke. Pertanyaan berikut. Ini adik-adik ya. Kalian tinggal. Ketikan tadi. Kakak agak jelek. Untuk tulisannya. Tapi. Dari sini kalian bisa lihat. Jawaban yang. Tepat bagaimana. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Sama. Ini pertanyaannya kakak bikin mirip-mirip. Agar kalian bisa cepat menangkap. Sandi memiliki empat permen. Setiap dua. Setiap dua jamnya. Ia memakan dua permen. Sampai habis. Sekarang adalah jam satu siang. Centaklah setiap jam. Dimana Sandi memakan permen. Oke. Kita akan lihat lagi. Kita akan. Terus. Melihat. Kita pakai warna merah aja deh. Dari kalian bisa lihat. Oke. Sandi memiliki empat permen. Nah. Empat permen. Kita lihat lagi. Ini kan empat permen nih. Kelatannya sangat. Itu kan. Permen bisa jadi objek ya. Dek-dek. Permen tuh adalah objek. Setiap dua jam. Ia memakan dua permen. Sampai habis. Ia memakan dua permen. Berarti nilai permennya kan. Berkurang kan. Nilai permen. Ganti. Dari empat. Dari dua. Ya kan. Empat. Dari dua. Dari nol. Jadi nilai permen itu berganti kan. Nilainya gak cuma empat terus. Berganti. Nah. Dari sini kita tahu. Permen itu merupakan variable. Ya. Langsung kita catat di sini. Langsung. Gak usah mikir-mikir lagi adik-adik. Langsung kita catat. Permen. Sama dengan empat. Oke. Gitu ya. Oke. Kita sudah catat. Kita hapus aja. Biar kalian gak usah perhatikan lagi. Setiap dua jamnya. Ia memakan dua permen sampai habis. Hah. Ketemu kata sampai. Kata sampai. Kakak udah bilang. Bisa jadi while and while. Bisa pakai. Bisa pakai while and while. Ataupun repeat until. Tergantung kalian suka mana. Dan formatnya kalian lebih suka yang mana. Tapi karena ini repeat until. Kakak akan tulis. Repeat. Repeat until. Dan jangan lupa. Sekali lagi adik-adik. Kapitalisasinya sangat-sangat penting. Oke. Oke. Kita tulis di sini. Repeat until. Nah. Kita lihat. Oke. Kita balik lagi. Sampai habis. Habis ini merupakan syarat atau kriteria. Tapi apa sih kak yang habis? Nah. Kita baca lagi. Sani memiliki limpat permen. Setiap 2 jam yang ia akan memakan 2 permen. Sampai habis. Jadi. Sandi akan terus makan permen. Sampai permennya habis. Ya kan. Permen habis. Artinya permen sama dengan 0. Ya adik-adik ya. Ya kan. Permen sama dengan 0. Artinya permen habis. Jadi kita bisa bilang. Sampai. Jadi kita akan terus mengulang. Sampai permennya habis. Yaitu permen sama dengan 0. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Kakak akan tulis di sini. Oke. Kita sudah menentukan syaratnya. Kita tinggal bisa begini aja. Nah. Sekarang adalah jam 1 siang. Sekarang jam 1 siang. Jam 1. Ya adik-adik kita balik lagi. Kita lihat lagi. Sandi memiliki 4 permen. Setiap 2 jamnya. Setiap 2 jamnya. Setiap 2 jam. Gitu ya. Setiap 2 jam. Ia memakan 2 permen. Setiap 2 jam. Berarti kan jam itu tuh berganti kan. Jadi gak cuma jam 1 siang. Terus bakal ada. Setiap 2 jam berarti jam 1. Jam 3. Jam 5. Jam 7 gitu ya. Jadi nilai jam itu berganti. Karena itu kita bisa langsung bilang. Jam itu variable. Ya kan. Sekarang adalah jam 1 siang. Kita tinggal tulis. Jam. Sama dengan. 1. Gitu ya adik-adik. Oke. Kita tidak usah praktikan lagi. Setiap 2 jamnya. Ia memakan 2 permen. Setiap 2 jam. Sandi memakan 2 permen. Jadi kan. Setiap pengulangan. Kan. Setiap 2 jam. Ia memakan 2 permen. Jadi setiap pengulangan. Jam akan bertambah 2. Ya kan. Karena setiap 2 jam. Sesuatu terjadi kan. Nah. Makanya kita bisa langsung bilang. Jam. Sama dengan. Jam. Tambah 2. Ingat ya teman-teman. Ini tambah 2. Karena setiap 2 jam. Setiap 2 jam. Setiap 2 jam. Apa yang terjadi? Sandi memakan 2 permen. Kalau Sandi makan 2 permen. Berarti kan dari 4. Jadi 2. Nah. Permen sama dengan. Permen. Kurang 2. Ya adik-adik ya. Karena kan setiap 2 jam ya. Ia memakan. 2 permen. Jadi kita bisa terus begini ya. Jadi kan setiap 2 jam. Setiap 2 jam. Berarti jamnya akan bertambah 2. Setiap 2 jam. Sandi memakan 2 permen. Setiap 2 jam. Jamnya tambah 2. Permennya. Minus 2. Ya kan. Karena setiap 2 jam. Sandi memakan 2 permen. Permennya. Minus 2. Setiap 2 jam. Gitu ya adik-adik ya. Cara pemikirannya. Makanya akan terus begini. Terus oke. Kita akan. Kita udah. Ini ya. Sekomputer suruh ngapain sih? Cetaklah. Setiap jam. Dimana. Sandi memakan permen. Jadi sekomputer. Minta kalian. Pertanyaannya minta kalian. Untuk mencetak. Setiap jam. Dimana. Sandi memakan permen. Jadi jam berapa aja sih? Sandi makan permen. Nah. Kita cari. Kita tahu. Sandi makan permen. Setiap 2 jam. Ya kan adik-adik. Dan setiap 2 jam. Permen akan dimakan. Permen akan kurang 2. Jamnya akan tambah 2. Dalam satu pengulangan. Ya kan. Jamnya akan bertambah 2. Dan permennya akan berkurang 2. Sampai dengan permennya sama dengan 6. Jam. Tapi setiap jam dimana Sandi memakan permen. Jadi kita langsung bilang. Cetak. Cetaknya agak kata besar ya adik-adik. Cetak jam. Kalian mencetak jam. Jam-jam. Jam-jam. Dimana Sandi memakan permen. Gitu ya adik-adik-adik ya. Jadi kita akan ulang lagi coba. Jam sama dengan 1. Permen sama dengan 4. Repeat. Jam sama dengan jam tambah 2. Jadi kan ini masukkan. Jam sama dengan 1 tambah 2. 3. Permen sama dengan permen min 2. Permennya kan tadi 4. Jadi permen sama dengan 2. Sekarang jamnya 3. Permennya 2. Cetak jam. Oke kita cetaknya disini aja ya. Kita cetak 3. Gitu. Ya adik-adik. Terus kita cek. Permennya apakah sama dengan 0. Apakah 2 sama dengan 0. Karena 2 tidak sama dengan 0. Kita akan mengulang lagi. Gitu ya adik-adik. Kita akan mengulang lagi. Jam sama dengan jam tambah 2. Tadi jamnya berapa? Jamnya. Ini jam ya. Ini jam. Ini permen. Oke. Permen. Ini cetak. Nah. Jam sama dengan jam tambah 2. Jam 3 tambah 2. Berarti jam 5. Jadi permen sama dengan permen min 2. 2 min 2 sama dengan 0. Terus disuruh cetak jam. Oke. Cetak jam. Jamnya tadi dicetak jam 5. Ya adik-adik. Terus kita cek. Apakah permennya sama dengan 0. Apakah 0 sama dengan 0. Kan ini kan setelah kita dikurangin nilainya. Permennya sekarang 0 kan. Dan maka kita cek ke syarat atau kondisi. Karena 0 sama dengan 0. Maka pengulangan akan stop. Ya kan. Dan komputer. Cetakannya komputer apa aja sih Kak? Cetakannya komputer ini adik-adik ya. 3. Sama 5. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Singkat. Sangatlah jelas ya Kak. Kakak harap ini jelas buat kalian. Oke. Nah. Jawabannya ada disini. Kalau kalian. Oh sorry. Ini Kakak lupa tulis cetak jam ya. Maaf. Disini ada. Harus ditulis disini cetak jam. Cetak. Jam. Gini adik-adik ya. Disini. Di bawah-bawah sini. Kakak lupa tulis. Sorry maaf. Tapi kurang lebih begini ya adik-adik. Sama persis. Jawabannya tadi disini. Begini ya. Oke. Oke. Singkatnya begitu saja. Terima kasih Kak adik-adik. Sudah masuk ke dalam pelajaran ini. Kakak. Senang banget lihat kalian. Senang banget. Giat banget untuk belajar. Nah. Demikian pelajaran komputer hari ini. Ya teman-teman. Ya adik-adik. Setelah tonton ini. Jangan lupa. Lakukan latihan quiz. Agar pengertian adik-adik semakin matang. Semangat aja semuanya. Dan sampai jumpa. Dadah. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati